Halo, kembali lagi dengan John Christopher di YouTube channel Belajar Sound. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang dinamik e-key. Apa itu dinamik e-key dan fungsi-fungsinya? Nah, kita hari ini akan mempelajari dalam konteks suatu lagu dan saya akan coba praktekan dinamik e-key ini menggunakan track vokal. Nah, jadi sebelum kita masuk ke DAW ya, jadi dinamik e-key, dinamik e-qualizer, adalah suatu e-key atau filter, equalizer, yang sifatnya dinamis. Jadi equalizer yang biasa kita gunakan sifatnya satis. Jadi ketika kita menggunakan cut, misalnya kita cut 3 dB pada frekuensi 500, maka sepanjang lagu, track tersebut akan kita cut 3 dB di 500 Hz. Atau misalnya juga kita boost, kita boost di 5 kHz. 6 dB, maka sifatnya statis. Sepanjang lagu akan di-boost sebanyak 6 dB pada 5 kHz. Lantas bedanya sama dinamik itu gimana? Jadi dinamik itu begini, kita bisa aktifkan boost tersebut atau cut tersebut ketika level dari track itu mencapai level tertentu. Jadi dinamik e-key ini ada menggunakan threshold. Mirip seperti kompresor ya. Jadi ketika levelnya mencapai si gini, oh baru di-cut atau baru di-boost. Begitu sebaliknya. Jadi kalau belum nyampe, sinyalnya belum nyampe segitu, maka tidak akan di-cut atau di-boost pada titik yang kita inginkan. Jadi langsung aja kita masuk ke DAW. Saya akan contohkan dinamik e-key. Nah, untuk pilihan dinamik e-key ini ada beberapa ya. Nah tetapi yang saya gunakan itu ada yang namanya TDR Nova. TDR Nova ini plugin gratis. Bisa diakses di internet, di Google. TDR Nova. Jadi dia adalah filter atau plugin e-coliser biasa tetapi yang bisa kita aktifkan dinamik e-key-nya. Jadi teman-teman lihat di layar ya ini. Di sini adalah e-key biasa. Jadi kita bisa cut, bisa boost, kita bisa sweep, geser-geser. Nah, ini ada 4 filter. Nah, ketika kita potong kayak gini, sifatnya statis. Contoh, saya solo aja vokalnya. Nah, misalnya saya cut di 6 dB di 618 Hz. Nah, jadi sepanjang lagu, kalau kita pasang kayak gini, dia akan selalu aktif. Potong 6 dB. Nah, tetapi ketika kita aktifkan dinamik-nya, nah, dinamik e-key itu di sini nih. Ini settingannya di sini. Nah, jika teman-teman lihat, kalau saya aktifkan threshold-nya, muncul settingan yang seperti kompresor. Jadi di threshold, ya, ada rasio attack-release. Nah, teman-teman perhatikan di sini, yang garis biru ini, ini threshold-nya. ya, jadi ketika sinyalnya, ya, ini coba saya matikan dulu. Nah, ini ada sinyalnya. Ketika diaktifkan, dan sinyalnya mencapai garis biru ini, ya, ini saya nol-in dulu ya, e-key-nya. Ketika sinyalnya mencapai threshold ini ya, biru ini, garis biru, dia akan dikecilin. Istilahnya akan di-kompres. Nah, karena mirip seperti kompresor. Nah, coba perhatikan ya. Nah, kelihatan kan, jadi ketika sinyalnya mencapai threshold, di titik frekuensi tersebut, ya, perhatikan. Di titik frekuensi tersebut, ini yang membedakan dynamic e-key dengan kompresor. Jadi kalau kompresor itu semuanya, semua level, kalau dynamic e-key, di titik frekuensi yang kita pilih. Titik frekuensi. Ini saya pilih di 600. Ini buletin aja, 600. Nah, perhatikan, jadi dia naik turun. Ketika levelnya naik, maka akan dikecilin. Ini setelah result saya turunin lagi biar lebih kelihatan efeknya lebih drastis ya. Nah, kita udah melihat pemakaiannya begini. aplikasinya apa? Aplikasi apa, John? Pada vokal, terutama ya, dynamic e-key ini sangat-sangat berguna. Buat saya ada tiga aplikasi pada vokal. Yang pertama itu buang resonance. Resonance ini biasa bisa disebabkan dari ketidakcocokan vokal dengan mic, jadi muncul ada build up, istilahnya ada frekuensi yang muncul, tetapi tidak selalu muncul pada seluruh lagu. Tidak muncul pada seluruh sepanjang track. Ini munculnya sesekali doang. Itu resonance. Nah, itu bisa kita atur, kita buang dengan dynamic e-key. Itu pertama, resonance. Atau mungkin resonance ruangan juga. Kedua, kasar, vokal kasar. Jadi, pas dia nyanyi agak melengking, sedikit kasar kita bisa atur menggunakan dynamic e-key. Jadi, pas dia agak melengking, agak banyak, konten high frekuensinya, kita bisa kecilin dikit. Sama yang terakhir, buat vokal itu ada de-esser. Jadi, de-esser ini sebenarnya adalah dynamic e-key juga. Kita akan coba mulai dari resonance. Jadi, saya defaultin dulu ya, settingannya. Nah, ketika saya dengar vokal ini ya. Jadi, sepertinya dia rekamannya di ruangan yang sangat bergema. Jadi, sangat bergema. Terus ada build up frekuensi di low. Ada build up frekuensi di low. Low mid lah. Kita dengerin aja. Kebetulan di sini ya, ada fungsi band solo. Band solo ini kita bisa dengerin titik frekuensi yang benar-benar mengganggu di mana. Kita dengerin. Nah, menurut saya di sini nih. Ini kalau dilihat berarti 281 hertz. Ya, band solo. Kita dengerin nge-gulungnya di sini. Nah, nge-gulungnya di situ. Nih, kalau kita putar semuanya sambil saya boost. Banyak nih, pasti kedengeran. Nah, kalau teman-teman perhatikan, dia nggak selalu nggak selalu tinggi levelnya. Kadang ada turun dikit, kadang geser dikit. Nah, di situ fungsi dynamic eki. Tetap, ini saya potong dikit ya. Karena emang low-nya sedikit kotor. Kemudian saya aktifkan ini. Aktifkan dynamic ekinya. Coba kita lihat. Kau datang dan jantungku berdegup kencang Kau buatku terbang melayang Tiada Saya lupa aja di bagian sini di awal biar teman-teman hafal saya membunyi vokalnya. Flat nih, flat. Kau datang dan jantungku berdegup kencang Kau buatku terbang melayang Nah, pasang. Kau datang dan jantungku berdegup kencang Kau buatku terbang melayang Jadi lebih bersih ya. Jadi lebih bersih. Lebih open suara vokalnya. Kita putar dulu. Lanjut. Tambahin dikit loop-nya. Oke. Udah lebih bersih vokalnya. Kemudian saya mendengar ada resonance lagi nih. Dia agak high high-mid lah. Ya, mungkin sekitar 700. Kita dengerin aja ya. Pake cara yang sama band solo. Dengerin. Nah, disini. Jadi agak kotor. Yang kadang bunyi gitu. Nah, ini gain-nya 0 dB. Oh, di 600. Kita pasang aja threshold-nya langsung. Kita dengerin sambil kita turunin resultat pelan-pelan ya. Saat jumpa yang pertama Kau datang dan jantungku berdegup kencang Kau buatku terbang melayang Nah, kalau segini lebay tapi kedengeran efeknya jadi ada yang dibekep Nah, ini silanya bagus nih. Ada frekuensi yang dibekep tapi pada kondisi tertentu gak selalu dibekep jadi kalau dia mulai banyak nih baru di stop, baru di stop. Kalau eki biasa selalu dibekep ya jadi selalu di cut tapi kalau ini oh, pas agak kelebihan dibatesin pas kelebihan diturunin Nah, ini tersebutnya kita balikin kita dengerin sampai kurang lebih vokalnya resonans di 600 tadi agak bersih dikit ya dari nol Nah, saya pasang low pass filter dulu high pass filter biar lebih bersih dikit Nah, coba kita bypass ya sampai sejauh ini kita udah membersihkan vokalnya sejauh apa bypass Pasang Oke, udah 2 titik kita benahi nah, pas saya putar disini ada ada sibilance tiba-tiba ya s nah, kita langsung aktifkan band solonya buat dengerin sibilancenya itu dimana kurang naik coba lagi nah, disekitar sini nih 9 kilo nah, langsung aja aktifin tersebutnya jadi pas dia baru dia potong nah coba ya lagi masih kurang tambahin lagi resultnya turunin nah sekarang kita bandingin kalau gak dipasang filter yang terakhir nih kalau gak dipasang ini bunyi kayak gini kalau dipasang jadi S nya lebih halus dikit ya, kita putar nah, oke oke, vokalnya udah lebih bersih resonansnya sama si balance-nya nah, untuk vokalnya sendiri dia gak kasar bunyinya jadi gak perlu kita atur nah, disini ada yang namanya gain reduction delta maksudnya apa? gain reduction delta kita bisa mendengar apa sih yang kita potong apa yang kita potong aja jadi kita gak dengerin mentanya kita gak dengerin hasil akhirnya kita dengerin apa yang dibuang apa yang kita gak suka apa yang kita buang nah, ini nah, dengan mendengarkan ini ya saya suka pake ini buat dengerin jadi tau bener gak sih yang kita buang itu yang gak enak jadi ini cara biar jangan sampai over proses jangan sampai kita terlalu banyak buangnya jadi vokalnya jadi hilang karakternya jadi hilang tenaganya nah, bagi saya ini sedikit kebanyakan terutama di middle-nya nih jadi kendorin aja dikit ya terus kita dengerin lagi ngambilnya kebanyakan gak oke, segini udah mendingan gak terlalu banyak nah, kita balikin lagi kita dengerin dari awal vokalnya 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 kita dengerin dari awal dengan eki lalu saya akan putar dengan konteks mix baik, pas pasang Nah, jadi resonansnya udah lebih terkontrol Sibilansnya lebih terkontrol Nah, biasanya pada umumnya Saya pake dinamik EQ untuk mengontrol ya Lebih banyak untuk mengontrol Oh, ini ada resonans muncul, saya tahan Kebanyakan itu Nanti untuk tone shaping atau Pembentukan karakter menggunakan EQ Saya akan menggunakan plugin yang terpisah Bisa menggunakan plugin yang sama Tetapi untuk EQ doang Nah, biasanya jadi ada dua Jadi TDR Nova 1 buat Dinamik EQ-nya, kemudian plugin kedua TDR Nova 2 untuk EQ biasa Untuk tone shaping Misalnya kurang bright dibu sedikit Low-nya terlalu banyak dipotong Nah, kenapa saya pisah Untuk dinamik EQ sama EQ biasa Fungsinya agar saya bisa lebih fokus Jadi ketika saya Meng-adjust dinamik EQ Fokus saya hanya untuk membuang Build up, resonance Jadi kalau nggak ada Ya nggak perlu saya buang Nah, kalau kebetulan di sini Contoh vokal ini Build up-nya lumayan Karena ada Gemah ruangan Ruangan tempat dia recording Bergema Jadi ada build up di Mid sama high mid Sama sibilance S-nya ditahan Jadi ketika kita mengurang Dinamik EQ ini Istilahnya lagi ngebersihin Ngebersihin Build up-build up yang ada Ketika udah bersih Baru ntar kita masuk ke Tone shaping Menggunakan EQ biasa Nah, itu saja Untuk penggunaan dan praktek Dinamik EQ pada track vokal Semoga video ini membantu Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih